Terima kasih telah menonton! Pemberani, di musim hujan seperti ini, hampir pasti bakso pasti banyak dicari. Makanan sejuta umat ini memang gak ada matinya. Dimanapun juga, bakso selalu jadi prima donna. Bahkan di dunia, si bola-bola daging ini punya ragam variannya sendiri. Kalau makannya sih, kita pasti jago ya. Tapi bagaimana kalau pemberani, saya tantang menjadi seorang pedagang bakso. Mulai dari membuat sampai menjualnya. Bagaimana, berani tidak? Yuk ah, saya ajak pemberani berkenalan dengan Pak Yanto. Pria parubaya ini asli Wonogiri, salah satu kota penghasil bakso terenak selain Malang, Jawa Timur. Pak Yanto merintis bisnisnya sejak tahun 1989. Dulu, ia berjualan bakso dari kota ke kota, hingga akhirnya kini ia menetap di Bekasi, Jawa Barat. Warung baksonya yang diberi nama SBY, alias Soto Bakso Yanto, kini punya banyak pelanggan setia. Hari ini saya akan membantu Pak Yanto mengelola warungnya. Sejak subuh, kami sudah sibuk. Saya dan Pak Yanto harus bersiap berangkat ke pasar untuk membeli daging dan menggilingnya di kios khusus bakso. Kami berangkat menunggangi motor kesayangan Pak Yanto ini. Meskipun sudah tercatat sebagai pedagang bakso yang sukses, bahkan menjadi ketua asosiasi pedagang bakso Wonogiri, Pak Yanto tetap turun tangan langsung membeli bahan baku utama, yakni daging sapi. Agar kualitas baksonya tetap terjaga. Wah, bagi saya yang tak terbiasa bangun pagi, dingin dan kantuk sangat menyiksa. Tapi melihat Pak Yanto yang selalu ceria, saya jadi ikut bersemangat pemberani. Pernah sakit-sakit dong Pak? Kalau sakit sih, isinya tercukupi makan bakso terus jadi jarang sakit. Ternyata pasarnya cukup jauh pemberani, tapi disanalah bahan baku dengan kualitas dan harga terbaik bisa kami dapatkan. Mengisi waktu perjalanan, Pak Yanto menceritakan betapa profesi ini membuatnya bangga. Karena bisnis UMKM yang dirintisnya, mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang melumpuhkan banyak usaha. Apa yang bisa bertahan? Hanya pelaku-pelaku usaha kecil, usaha mikro. Sementara industri-industri besar, industri formal, pekerjaan formal, semua. Waktu bangga semua. Benar Pak? Iya kan? Sekarang tukang bakso, alhamdulillah masih eksis, masih bisa bertahan, masih bisa menghidupi karyawan-karyawanku. Sedikit aku juga masih bisa berbagi dikala saudara-saudara kita itu kena kemarin kena COVID-19, terus isoman. Saya bisa bagi-bagi makanan untuk saudara-saudara kita itu. Sangat membahagakan. Wah keren banget lah Yanto. Gitu. Hari sudah mulai terang saat kami tiba di pasar. Tempat parkir pun sudah nyaris penuh. Sampai nih Pak. Sampai. Eh akhirnya pemberani kita sampai di pasar nih. Sekarang kita siap-siap mau menggiling ya Pak ya. Iya ambil daging dulu ya. Ambil daging dulu. Wih disini banyak sekali macam-macam daging menggantung. Yang mana yang dipakai buat bakso ya. Oh ternyata daging yang akan diolah menjadi bakso adalah bagian paha belakang alias bagian lemusir. Wah PR besar nih. Saya sama sekali buta pengetahuan perdagingan nih pemberani. Saya benar-benar beruntung bisa belajar dari ahlinya. Wah berat ini Pak ya. Wah takut. Takut jatuh ini. Ini ciri-ciri daging bagus gimana Pak? Daging bagus ini kelihatan bagus. Dagingnya gak dingin. Seratnya bening kayak gini. Dipegangnya gak basah. Wah dipegang gak basah. Kan ada daging yang dipegang ini basah. Ini enggak. Ini kayak orang kena keringet. Kan coba. Taruh. Mbak pegang tangannya nih. Lengket kan? Iya. Ini cirinya daging baru. Oh pelikat. Pelikat lah. Daging bagian lemusir dipilih karena bagian ini akan menghasilkan bakso yang lebih gurih. Mas ini harganya berapa mas? Harganya 130.000 gitu. 130? Iya. Ditawar nih Pak? Tawar lah. Harus ditawar. Duh. Uang daging harus ditawar. Berapa dong mas pasir? Ya pemenangnya ini sih. Kurang deh mas. Belum lambat. Ya kurangin. Berapa? 125 boleh? 125.000? Gimana ya? Yaudah dah. 10 kilo sih pakainya? Hah? Dapat kilo? 10.000. 10 kilo? 10 kilo. Ya udah boleh. Yeay berarti dapet nih Pak? Iya 125.000. Yeay 125.000. Wah ternyata sukses Nego Harga bisa bikin hati gembira pemberani. Saya pun jadi makin bersemangat membawa daging ini ke tempat penggilingan. Ayo kita bantuin. Pemberani ini beratnya sekitar 10 kilo ya Pak. 10 kilo ya. Ini setiap hari Pak Yanto bawanya kayak gini nih. Berat banget. Ayo Pak kita ke penggilingan ya Pak ya. Di sebelah mana Pak? Berat juga nih daging belanjaan kami pemberani. Terbayang Pak Yanto harus melakukannya sendiri setiap hari selama puluhan tahun. Tapi sesampai di tempat penggilingan, peringatan dilontarkan pada saya. Gimana mas? Wow! Wow! Gimana mas? Ini gilingan kasar. Ini gilingan kasar. Gilingan kasar sebelum masuk ke molenjang alas ini gilingan kasar dulu. Tapi gak harus hati-hati ya. Ini sepuluhnya besar. Wah, meski kelihatannya sederhana, tugas ini ternyata sangat beresiko pemberani. Mesin giling tajam yang berputar sangat cepat ini bisa melukai tangan kalau kita tak hati-hati. Kontan saya deg-degan saat memasukkan potongan daging satu persatu. Nah, pemberani ini tuh udah selesai. Jadi tadi ada hal yang perlu diperhatikan saat kita menggiling dagingnya itu adalah safety atau keamanan. Jadi tangan kita itu gak boleh masuk ke dalam lubang si penggilingannya ini. Jadi dagingnya dicembulung-cembulungnya ada. Supaya aman, jadi tangan kita gak terpotong ya, Paya. Setelah berubah menjadi gilingan kasar, daging harus kembali diproses sampai menjadi gilingan halus. Tapi tidak sembarangan orang yang boleh melakukannya. Oke deh, Paya pun kebagian tugas memasukkan tepung dan bumbu saja. Semuanya harus dikerjakan dengan cepat dan cekatan. Skill dan pengalaman jelas berbicara saat ini. Karena kalau amatiran seperti saya, wah bisa tumpah kemana-mana adonan baksonya. Tanpa buang waktu, adonan bakso yang sudah berbumbu dipindahkan ke dalam plastik. Dan siap kami bawa pulang. Eits, tapi jangan lupa bayar jasa penggilingannya dahulu. Benar banget, ya udah nih Pak. Oh bayar dulu, terus ini Mas. Ini Mbak. Makasih. Makasih ya. Ini udah Mbak. Gak beli es? Enggak, kayak jangan lupa. Kami bergegas kembali ke lokasi parkir. Bakso ini harus segera diolah sebelum jam buka warung. Pak ini taruh mana Pak? Taruh sini Pak. Sudah, sudah, taruh. Terus sampai sini Pak. Sudah. Ini duduknya gimana? Goceng di sini Pak. Coba ya, jalan ya. Iya Pak. Gila. Gila. Pak. Dah. Wah, saya harus memaksakan kaki saya lentur untuk menopang tubuh di atas motor yang penuh adonan daging ini. Mau tahu rasanya? Pegal pemberani. Di mana Pak bayar parkirnya? Parkir dulu. Ini. Kasih mas. Kasih mas. Oh iya. Kasih. Kasih. Dan benar saja. Di tengah perjalanan sejauh sekitar 10 km ini, kaki saya pun mendadak kram. Keram Pak paginya Pak. Paginya keram. Ya Allah. Serang. Gak apa-apa. Gak apa-apa Pak. Keram saja sih. Mungkin karena pemberani saya gak biasa naik motor dengan bawa barang kali ya Pak. Tengoknya keram itu ya? Gak, jangan Pak. Kayak tadi saja ini agak diluruskan saja. Beginilah resikonya ya kalau memang setiap hari Pak Yanto kayak gini ya Pak. Jadi ya kalau emang keram ya mungkin bisa terjadi. Duh saya jadi sungkan karena menghambat perjalanan Pak Yanto. Tapi akhirnya sampai juga kami kembali ke warung. Ada insiden saudara, tadi keram. Tak buang waktu lagi, adonan dipindahkan ke baskom untuk dibentuk bulat-bulat. Pak Yanto menyebutnya tahapan buleti. Sebelum mulai buleti, kita wajib membersihkan diri ya pemberani, terutama bagian tangan. Pak Yanto, cuci tangan dulu. Untuk bikin bakso ini. Oh iya, oke Pak. Selain kualitas bahan baku, higienitas proses memasak juga jadi perhatian utama Pak Yanto. Pemberani ini kali pertama saya nyobain bulat-bulatin bakso pakai tangan panas Pak. Pemberani, jangan dikira proses buleti itu segampang yang terlihat lho. Sulit sekali. Apalagi pemula seperti saya, bentuk bakso-nya jadi tidak beraturan. Waduh, waduh. Beruntung sekali Pak Yanto sangat sabar dan tidak pelit ilmu. Banyak sekali yang bisa saya pelajari hari ini. Terus ngambil bakso-nya harus posisi ini. Oh, oke. Kalau di sini suka jatuh. Ini kan lebar ini. Ini pinggirannya ya Pak. Bakso kecil sudah selesai dibulatkan. Tantangan buat saya pun naik level. Dengan tugas membuat bakso urat besar berisi tetelan. Tantangan selanjutnya ini ya. Bisa enggak? Berani enggak? Berani sih Pak. Bisa belum tentu nih. Harus berani. Oke, saya coba deh Pak. Banyak adonannya seberapa banyak? Ya, banyak Pak kira-kira. Saya mau coba ya Pak ya. Nah, yang gede dulu. Beginiin. Nah, dipencet. Agak-agak. Dan, ini dimasukinnya nih. Oke. Terus gimana Pak? Coba Pak. Buletin pakai urus. Apa enggak bulet Pak? Sudah sudah masuk ke sini. Mendingan itu sudah. Mendingan ini Pak. Saya benerin, saya benerin. Gagak. Gagak. Semua Pak. Semua. Next, saya harus membuat kondimen alias bahan pelengkap lain. Yaitu ayam cincang pelengkap mie ayam. Ya, selain bakso, warung SP Pak Yanto juga menyediakan mie ayam. Berapa kilo nih Pak? 10 kilo. Wah, enggak bisa diaduk Pak. Berat Pak. Nah, ini berat banget ternyata pemberani. Jadi, dia memang cuma 10 kilo. Tapi, kalau diaduk dengan si sutilnya ini, berasa banget beratnya. Wih, ternyata mengaduk begini pegel juga pemberani. Aduh Pak, aduh jombo banget nih Pak. Pinggang saya, pinggang saya, rasanya mau putus Pak. Aduh, ini Bapak biasa Pak. Bikin begini Pak. Ini tebal hari Pak. Ya ampun Pak, saya rasanya udah jombo banget nih. Belum setengah jam ini pemberani. Tapi pinggangnya udah mau putus. Baru jadi koki 10 menit. Koki 10 menit. Sudah pinggangnya mau copot. Sambil menunggu ayam matang, ternyata bakso yang tadi direbus sudah duluan siap disantap. Konon, bakso terenak adalah saat baru matang dari Kuali. Anget. Panas Pak. Gimana ini cobain Pak? Iya dicobain. Harus dimakan. Kejaan juga. Hasil tangan ini. Coba ini. Sensasinya, bakso yang baru matang dari rebusan pertama. Kita cobain ya pemberani ya. Rasanya gimana? Lelah ya. Ada krenges-krengesnya. Pertama kali ngerasain bakso. Fresh from Kuali. Iya Pak ya? Bukan fresh from the oven. Fresh from Kuali. Fresh from Kuali dan bikinan sendiri. Wih, rasanya campur aduk pemberani. Antara keenakan karena cita rasa bakso-nya, dan bangga karena saya ikut membuatnya. Wah. Tapi, saya harus segera menyiapkan bahan pelengkap lainnya, karena warung akan segera buka. Sebelum melayani pembeli, saya training kilat nih. Bagaimana meracik bakso dan mie ayam jempolan ala Pak Yanto. Dan akhirnya pelanggan pertama datang. Saya pun mulai meracik bakso pesanannya. Wih, rasanya senang sekali pemberani saat pelanggan menikmati racikan saya. Eh, tapi saya pun mulai kewalahan saat pelanggan semakin banyak datang. Konsentrasi saya pun mulai pecah dan insiden pun terjadi. Itu sudah pesanan saya itu kan. Pakso udah lapet banget padahal. Di mana sih kalau kerja? Nama, lama, lama bu? Ya ini, kan udah lapet banget dapatin dari tadi, lama lagi. Dijatuh ya? Iya, kenapa sih? Ganti-ganti dicatuhin. Iya, maaf ya bu. Ya, dikaliin cepet dong pak? Setelah larang hendor, karyawangnya. Ya, saya akan dibikinin baru lagi ya. Ya cepet ya, lapetnya lama ya. Maaf ya bu. Duh, saya sampai gemetaran menghadapi amarah pelanggan tadi. Beruntung pak Yanto memberinya kompensasi semangkuk bakso gratis padanya. Duh, maafkan saya ya pak. Karena kelalaian saya, bapak jadi ruki semangkuk bakso. Agar saya bisa menenangkan diri, Pak Yanto meminta saya rehat sejenak sambil sekalian menghantarkan pesanan. Nanti, ada bapak soalnya agak biling lagi ya. Maaf ya bu ya. Jalan kali yang benar dong pak. Ini ada pesanan di blokin nomor 8380, nanti antar ya. Oh iya pak, siap. Ini udah semua ya pak? Udah semua, tetap sambil juga ada. Tahu kan alamatnya? Tahu, ini atasnya lopasnya itu pak? Pak Sarjun. Pak Sarjun. Oh iya. Terima kasih pak, saya antar ya pak. Selain melayani pemesanan melalui aplikasi, pesan antar melalui telpon juga dilayani untuk kawasan terbatas. Nah, saya sampai juga di blok yang dimaksud. Tapi yang mana ya rumah pak Sarjono? Bu, bener ada pesan basuh dari basuh SBY Pak Yanto? Enggak. Enggak? Enggak. Lewat aplikasi atau lewat apa, telpon? Enggak ya? Ini rumah Pak Sarjono? Bukan. Oh bukan? Tahu rumah Pak Sarjono yang mana? Ini, yang cetanya warna orange. Orange? Yang ini, yang kuning? Bukan, orang-orang. Oh yang itu? Oh yaudah. Maaf ya bu, makasih. Yang orang ini, itu berarti. Nah, semoga kali ini, saya tidak salah alamat lagi. Permisi mbak, benar dengar rumah Pak Sarjono? Iya, sama. Iya, ini mau nganterin pesanan basuh. Iya, sama. Oh iya. Dari Pak Yanto? Ngapisin basuh. Ngapisin basuh? Iya. Tapi benar rumah Pak Sarjono ya? Iya, gitu. Terus gimana ya? Mungkin gak ada pesan dari aplikasi? Iya. Atau telpon Pak Yanto? Atau telpon Pak Yanto? Yaudah kalau gitu. Gimana ya? Balikin aja. Balikin aja. Yaudah deh kalau gitu. Balikin aja. Loh, alamat sudah benar. Tapi kok pemilik rumah bilang tidak pesan ya? Gimana nih pemberani? Dari Pak Yanto. Di tengah kebingungan saya, mendadak si ibu memanggil saya lagi. Wah, ternyata beliau lupa kalau tadi memesan bakso. Iya, kenapa ibu? Gak apa-apa ibu ya? Oke. Bentar ya ibu. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi pesan bakso nih? Iya. Oh iya, ini boleh dicek dulu ibu pesanannya. Iya, makasih ya. Iya, ada yang kurang? Udah. Sambalnya? Saos, udah. Udah? Iya. Pesanannya lengkap, ibu? Iya. Yaudah. Makasih ya mbak ya. Iya, berarti ini diterima ya ibu? Iya. Makasih banyak. Ini nih tantangan terbesar bisnis kuliner. Melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh kesal atau marah. Ingat pemberani, pembeli adalah raja. Jadi pelayanan yang baik adalah kunci kesuksesan pedagang. Nah ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta 40 ribu. Alhamdulillah. Dari tempat lagi cik ya. Iya. Wih, saya penasaran berapa ya hasil berjualan seharian ini? Nah ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta 40 ribu. Alhamdulillah. 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 Dari tempat lagi cik ya. Iya. Kita udah capek-capek naik motor, udah banyak tempat, sudah terbayar sudah. Iya pak, aduh akhirnya pak. Jadi, ini sih saya bersyukur lah kita punya penghasilan hari ini. Alhamdulillah. Nanti makan apamu. Aduh, bakso pak. Jangan lah, seti kambing. Gak apa-apa, bakso kan nanti kita cobain sama-sama hasil jiripaya kita. Sekali lagi terbukti pemberani, dibalik sebuah profesi tersembunyi perjuangan yang melelahkan. Semua dilakukan demi kenyamanan dan kepuasan para pelanggan. Wah, terima kasih ya pak, sudah mengajarkan saya banyak ilmu. Sabar dan tetap junaga menghadapi berbagai tantangan. Berani coba? Coba kalau berani. Sub indo by broth3rmax